Anda masih bersama kami di Sapa, Indonesia, malam saudara saya, Nilo Puspa. Perdebatan dan interupsi mewarnai rapat antara Menko Polhukam Mahfud MD dan Komisi 3 DPR saat membahas transaksi janggal Rp349 triliun. Mahfud mengungkapkan data berbeda dengan Sri Mulyani soal transaksi yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD buka-bukaan soal transaksi janggal Rp349 triliun saat rapat dengan Komisi 3 DPR kemarin. Sejak awal, Mahfud langsung bersuara kencang di hadapan anggota Dewan. Mahfud meminta siapapun, termasuk anggota DPR, untuk tidak menggertak dan menghalang-halangi kerjanya mengungkap transaksi janggal Rp349 triliun. Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan menggertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyedikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7 tahun setengah, namanya Ferdik Yunandi. Ya, kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam. Ngungkap, dihantam. Pernyataan Mahfud itu ditanggapi anggota Komisi 3 DPR, Arteria Dahlan. Arteria membantah, dirinya disebut menggertak Mahfud MD. Pak Ketua, alergi dikritik malah nyerang balik personal. Saya kaget, tiba-tiba saya nggak pernah ngomentarin bapak. Saya lagi nama diserang. Saya diancam. Saya dibilang menggertak. Tadi di sini, Pak, Mahfud MD ke Arteria Dahlan. Jangan gertak saya, saya juga bisa gertak, saudara. Sekarang saya juga bisa gertak. Nggak ada, Pak, di dunia ini yang saya takutin, kecuali Allah. Rapat itu juga diwarnai perang dalil. Hal ini bermula ketika Mahfud MD mengklarifikasi anggota Komisi 3, Arsul Sani, terkait kewenangannya dalam memberikan informasi ke publik soal transaksi mencurigakan. Pak Arsul bicara kewenangan. Menurut perpres kewenangan, pol hukam itu ABCD tidak berwenang mengumumkan. Loh, saya tanya, apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang, apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang, itu boleh dilakukan. Kita melakukan sesuatu, termasuk kita yang di DPR, tidak seyogianya. Hanya sekedar untuk mendapatkan tepuk tangan, untuk mendapatkan acungan jempol dari netizen, apalagi untuk menimbulkan kegaduhan. Enko Polhukam Mahfud MD mengatakan, nilai transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan mencapai 35 triliun rupiah. Hal ini berbeda dengan yang diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang menyebut 3,3 triliun rupiah saat rapat bersama Komisi 11 DPR Senin lalu. Data agregat transaksi keuangan ini, transaksi keuangan yang Rp349 triliun itu dibagi ketidak tiga kelompok. Satu, transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan. Kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya Rp3 triliun, yang benar Rp35 triliun. Sehingga yang benar-benar berhubungan dengan kami terkait dengan kalau ini menyangkut tupok si pegawai Kementerian Keuangan, ada 135 surat, nilainya Rp22 triliun. Bahkan Rp22 triliun ini Bapak dan Ibu sekalian, Rp18,7 triliun itu juga menyangkut transaksi korporasi yang enggak ada hubungan dengan Kementerian Keuangan. Nanti kami akan lihat beberapa contohnya. Jadi yang benar-benar nanti berhubungan dengan pegawai Kementerian Keuangan itu Rp3 triliun. Angka berbeda yang disampaikan Mahfud MD itu mendapat reaksi dari sejumlah anggota Komisi 3 yang menilai tidak adanya koordinasi yang baik antara Menko Purhukam dan Menteri Keuangan. Ini data ini benar enggak? Respons Kementerian Keuangan yang ofisial. Kalau enggak benar Anda tanggapin sebelum kesini. Ini yang saya katakan negara ini enggak boleh jadi bahan lelucon. Orang ketawa semua. Udah ada dua hari yang lalu penjelasan Kemenkel, Ibu Sri Mulyani, kalau enggak benar 3,3 Anda jelasin. Jangan seperti tadi. Keluar data yang seperti ini. Prof, puja-puji Menteri Keuangan. Tapi, kalau kita cermatin, apa? Datanya Kementerian Keuangan salah. Menterinya dipuji-puji. Tapi katanya apa? Data Kemenkel salah. Itu loh. Ini kita bernegara. Kemenkel, Sri Mulyani. Itu satu badan, Pak. Itu yang satu orangnya dipuji-puji, Kementeriannya berarti ada yang masalah. Wah, itulah kesimpulan kita. Saya termasuk yang punya prasangka jelek atas apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Sehingga secara terbuka saya mengatakan, apabila Pak Mahfud tidak menjelaskan ini secara lengkap, maka saya menengarai Pak Mahfud punya motif politik. Rapat Komisi 3 DPR dengan Mahfud MD diharapkan bisa memperjelas siapa saja yang terlibat dalam transaksi janggal 349 triliun rupiah. Tim Liputan, Kompas TV Menko Polhuka Mahfud MD menyebut nilai transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan mencapai 35 triliun rupiah. Hal ini berbeda dengan yang diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut 3,3 triliun rupiah. Mengapa ada data yang berbeda? Bagaimana Komisi 3 menanggapinya? Sudah bergabung bersama dengan kami saudara dan anggota Komisi 3 DPR RI ada Arsul Sanip. Pak Arsul, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, Assalamualaikum. Bilo, sehat selalu. Jadi Pak Arsul, soal beda data antara Menko Polhukam dengan Menteri Keuangan bagaimana DPR menanggapi ini? Apa yang menurut Anda terjadi? Tidak kompak atau bagaimana? Ya, itulah yang saya sampaikan. Saya kebetulan pada rapat tadi malam itu kan mendapatkan kesempatan sebagai pembicara yang pertama, penanggap yang pertama. Pertanyaan dasar saya kan yang kebetulan belum terjawab secara tuntas oleh Pak Mahfud MD adalah apakah sebelum tanggal 8 Maret Pak Mahfud menyampaikan kepada media itu ada tidak rapat koordinasi di Komite Koordinasi Nasional PP, TP, PU. Karena kalau rasanya ada rapat koordinasi kemudian saling mencocokkan data maka tidak akan ada kemudian ketua komitenya menyampaikan data sejumlah tertentu atau pengumuman tertentu pada waktu itu 300 triliun yang kemudian diralat jadi 349 triliun dan kemudian anggota komitenya dalam hal ini Menko itu kaget. Tapi itu sudah terjadi maka ini kan apakah 3 triliun misalnya atau 35 triliun itu kan menyangkut sepulah dugaan tindak bidana. Dalam hal ini tindak bidana TPPU dan juga tentu ada tindak bidana asalnya karena TPPU itu adalah tindak bidana perturutan asisoy. Nah ini karena sebetulnya yang kami di Komisi TK ini mentarifikasi. Hanya kan kemarin Bu Sri Mulyani itu kan berhalangan karena ada tugas negara yang lain. Jadi nanti akan dijadwalkan ya Pak? Nah karena itulah kami juga akan dijadwalkan kembali dan kami berharap kami berharap agar ini nanti dituntaskan ketika Pak Pak Kutnya ada Bu Sri Mulyani ada Kepala PPATK ada beserta jadaran masing-masing. Pak Arsul kalau kemarin di penjelasannya itu soal 35 triliun dengan 3,3 triliun itu ada data yang miss yang sampai ke Menteri Keuangan bagaimana menurut Anda? Ya itu kan Dugaannya begitu? Dugaannya kami kan gak boleh mendukakan duga karena tugas DPR itu kan bertanya dan kemudian mendengarkan dulu dong sebelum kita melangkah lebih lanjut jawabkan dari katakanlah yang ada di jajaran runtuh kekuasaan eksekutif Pak Mahfud kemarin mengatakan bahwa ada ya kasus-kasus tertentu yang dimana tidak dilaporkan oleh jajaran dibawa Bu Sri Mulyani itu kepada Bu Sri Mulyani Manduk gitu loh istilahnya kan bisa jadi juga seperti itu tidak lengkap begitu ya tidak lengkap tidak sampai nah itu kan tadi malam digambarkan ya contoh-contoh itu oleh Pak Mahfud MD tetapi kan kami juga tidak boleh hanya satu pihak saja kalau dalam agama itu kan kita kita semua lah ya diminta untuk apayun untuk mengklarifikasi ini untuk itulah maka tadi malam disepakati ada rapat berikutnya yang kita harapkan Bu Sri Mulyani DPR Komisi 3 sudah mengagendakan begitu Pak sudah disepakati kapan dipanggil semuanya belum tentu kan kami juga harus berkoordinasi ketersediaan waktunya Pak Menko kemudian ketersediaan waktunya Bu Sri Mulyani disamping kami di DPR kan juga sudah punya jadwal yang apa memang jadwal dari dari sebelum kasus ini meledak oke jadi Pak Arsul yang kemudian jadi pertanyaan mendasar dari yang ingin didapatkan oleh Komisi 3 itu soal perbedaan datanya kemudian yang berikutnya adalah soal 35 triliun itu ataupun 3,3 triliun itu statusnya bagaimana begitu ya Pak ya itu antara lain yang jelas ya kami di Komisi 3 juga punya keinginan yang sama sebetulnya dengan Pak Mahfud hanya kan kemudian di ruang publik di media sosial dinarasikan seolah-olah bahwa Komisi 3 ini akan menghalangi Menko Polhukam untuk mengukati enggak kita itu punya tujuan yang sama maka tadi malam nih loh hanya juga yang menyuarakan agar kalau ini tidak bisa kita klarifikasi pada rapat berikutnya maka DPR perlu menggunakan haknya ya ini hak angket hak untuk menyelidiki dengan membentuk pansus oke jadi itu adalah opsi yang juga disiapkan begitu DPR untuk membuat clear ya Pak betul dugaan TPPU itu betul meskipun belum semua fraksi setuju karena termasuk saya misalnya kita tunggu dulu lah di rapat berikutnya yang yang Bu Sri Mulyani kita harapkan hadir tetap kalau Bu Sri Mulyani tidak hadir ya ada kemungkinan pansus itu akan menggelimbing berjalan baik Pak Arsul Sani anggota Komisi 3 DPR terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Sapa Indonesia Malam sehat selalu Pak Arsul selamat menikmati